Kekuatan Dewa Iblis Sejati Di era para Dewa Iblis, Dewa Iblis Kemalangan adalah Dewa Iblis yang membawa kemalangan tanpa akhir ke dunia. Rasanya seperti alam apokaliptik bencana, tapi itu bukanlah keberadaan yang paling menakutkan. Salah satu eksistensi berkata dengan suara yang dalam, karena kekuatan Dewa Iblis Kemalangan tidak dapat dikendalikan. Dapat membawa kemalangan, namun tidak mengetahui di mana kemalangan itu akan muncul. Hal ini karena sifat kemalangan tidak terduga. Tidak ada seorang pun tahu kapan dan di mana itu akan muncul. Bahkan Dewa Iblis Kemalangan sendiri tidak bisa mengendalikan kemalangan. Kekuatan tak terkendali semacam ini tidak menakutkan sama sekali. Namun, Dewa Iblis sejati berbeda. Ia memiliki kekuatan penipuan. Ia dapat menipu manusia, Dewa Iblis, dan bahkan hukum asal neraka, mengubah yang salah menjadi benar. Salah satu kemampuannya yang paling menakutkan adalah mengubah yang salah menjadi benar. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Sekalipun salah, pasti akan menjadi benar. Tidak ada kehidupan yang meragukannya. Makhluk lain menjawab, kemampuan semacam ini cukup menakutkan. Misalnya, ia dapat menggantikan salah satu dari kita. Selama ia membunuh salah satu dari kita, ia dapat dengan mudah menggantikan kita. Kita bahkan tidak akan curiga. Makhluk mati itu semua karmanya akan terhapus, dan tidak ada bentuk kehidupan yang akan mengingatnya. Mungkin tidak perlu membunuh salah satu dari kita. Itu bisa langsung menciptakan identitas baru, yaitu pemimpin kita. Itu juga akan secara paksa memutarbalikan dan mengubah persepsi kita, dan kita tidak akan ragu lagi, dan akan langsung melayaninya dengan sepenuh hati. Apa? Suara itu bergetar ketika mendengar kata-kata tersebut. Meskipun telah meningkatkan bahaya Dewa Iblis Sejati ke puncaknya, setelah mendengar keberadaan ini, ia merasa telah meremehkan Dewa Iblis Sejati. Penipuan kekuasaan semacam ini benar-benar tidak dapat diselesaikan. Itu bisa menipu segalanya, bahkan hukum asal-usul. Itu terlalu sulit dipercaya. Jika Dewa Iblis Sejati mengetahui di mana tubuh aslinya berada dan menggunakan kekuatan ini untuk langsung menjadi ayahnya, bukankah ia akan memiliki ayah lain? Selain itu, ia tidak akan meragukannya dan menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Lelucon macam apa ini? Kemampuan semacam ini terlalu abnormal, tidak bisa dimengerti. Pada saat ini, akhirnya mengerti mengapa keberadaan ini begitu takut pada Dewa Iblis Sejati. Bahkan ia ingin membunuh Dewa Iblis Sejati segera setelah mengetahui tentang kemampuan ini. Itu tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada pewaris untuk berkembang. Tetapi jika Dewa Iblis Sejati begitu menakutkan, mengapa ia masih jatuh? Tiba-tiba, suara itu juga memikirkan hal ini. Memikirkan bahwa fin selestial yang menakutkan dengan kemampuan yang tak terduga masih akan mati. Ini sungguh tidak terbayangkan. Justru karena kemampuannya yang terlalu menakutkan sehingga menarik ketakutan para Dewa lainnya. Di saat yang sama, tindakan Dewa Iblis Sejati juga terlalu tak terkendali, menyebabkan kemarahan masa. Pada akhirnya, para Dewa lainnya bergabung. Kekuatan untuk menghadapinya, membunuhnya sepenuhnya dan menguburnya di ujung neraka. Tentu saja, selain Dewa Iblis asli, tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan untuk membunuh Dewa Iblis Sejati. Keberadaan itu diucapkan dengan suara rendah, menunjukkan bahwa Dewa Iblis Sejati telah membuat marah masa dan dibunuh oleh mereka. Namun, hal ini tidak meninggalkan satu katapun. Selain Dewa Iblis yang berpartisipasi dalam rencana ini, tidak ada Dewa Iblis lain yang mengetahui detail rencana ini. Aku mengerti sekarang, penerus Dewa Iblis Sejati harus mati. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk tumbuh. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh. Baiklah, kalau begitu kami akan mengandalkanmu. Kami juga akan memberimu dukungan terbesar kami. Kamu bisa menggunakan kekuatan kami sesuai keinginanmu. Rencana lain bisa ditunda, tapi rencana untuk membunuh penerus Dewa Iblis Sejati harus dilakukan. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk berkembang. Benar, prioritas masalah ini telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Segala hal lainnya dapat ditunda. Namun, masalah ini harus mendesak, tapi kita juga tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita harus membunuhnya dalam satu serangan. Hanya ada satu peluang. Jika kita melewatkan kesempatan ini dan penerus Dewa Iblis Sejati menjadi waspada, aku-aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan lagi. Memang benar, jika kekuatannya merembes ke markas kita, kita akan tamat. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk menyentuh sumber kekuatan kita. Banyak keberadaan yang berbicara. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan ini. Tidak ada yang salah. Penerus Dewa Iblis Sejati pasti akan mati. Suara itu berkata dengan suara rendah, penuh dengan niat membunuh. Baiklah, itu bagus. Aku akan menunggu kabar baikmu. Suara-suara dari keberadaan ini sepertinya semakin lemah. Seolah-olah butuh banyak energi hanya untuk bangun dan berbicara. Tidak lama kemudian, mereka tertidur kembali. Neraka teratai hijau, penerus Dewa Iblis Sejati. Kamu tidak akan hidup lama. Suara itu memancarkan niat yang mengerikan. Dan, seolah-olah seluruh alam semesta akan terguncang dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, neraka teratai hijau, reruntuhan Dewa Iblis, Istana Ilahi Sejati. Pada saat ini, Siaping akhirnya mengakhiri pengasingannya dan terbangun dari keadaan pengasingannya. Setelah periode pengasingan ini, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan garis keturunannya, kekuatan rasa ilahi, dan kekuatan sihirnya. Dia merasa kekuatan tempurnya saat ini dua kali lebih kuat dari sebelum dia mengasingkan diri. Hem, ada niat membunuh yang mengerikan yang menargetkanku. Siapa ini? Siaping menyipitkan matanya. Dia meninggalkan pengasingan dan segera menerima pemberitahuan dari sistem, yang menunjukkan bahwa sistem merasakan niat membunuh dan kebencian yang datang dari akhir ruang waktu. Saya tidak yakin. Jaraknya terlalu jauh, dan ada kekuatan hukum yang kuat yang membutakan indera sistem. Untuk sementara saya tidak dapat menemukan identitas sebenarnya pihak lain. Sistem berkata, Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa salah satu niat membunuh memiliki konflik dengan guru dan mencoba membunuh guru. Itu adalah master di balik monster kosong itu. Jadi begitu. Mendengar ini, siaping mengangguk. Master di balik monster kosong itu memiliki dendam padanya dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tentu saja, dia tahu lebih baik dari siapapun. Namun, dia tidak menyangka bahkan sistemnya pun tidak bisa merasakan niat membunuh. Mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh, namun itu cukup membuktikan bahwa musuh itu kuat dan luar biasa. Terutama master di balik monster kehampaan. Itu pasti keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan. Itu mungkin bahkan lebih menakutkan daripada iblis tak terkalahkan. Itu adalah musuh yang tak terbayangkan. Sepertinya saya masih perlu meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin dan maju ke alam tak terkalahkan. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri dalam pertempuran di masa depan. Siaping mengepalkan tangannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia cukup kuat setelah maju ke alam suci kuno. Namun, dia tidak menyangka akan selalu ada ahli yang lebih kuat. Akan selalu ada banyak ahli yang muncul di dunia ini. 2642. Hmm, sepertinya cukup banyak setan yang kembali ke neraka teratai hijau. Siaping dengan cepat menyerah untuk menyelidiki master di balik monster kosong. Lagi pula, bahkan jika dia mengetahui siapa tuannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh seperti itu. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk mengabaikannya sekarang dan memikirkannya ketika dia sudah lebih kuat. Kemudian, dia merasakan bahwa neraka teratai hijau yang awalnya kosong kini dipenuhi oleh sejumlah besar iblis setelah dia mengasingkan diri. Beberapa dari iblis ini berasal dari neraka teratai hijau. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada bahaya dan semua monster kosong telah terbunuh, mereka kembali. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah iblis dari alam neraka menengah. Karena lebih dari separuh iblis tingkat tinggi yang menduduki alam neraka tingkat tinggi telah mati, hanya ada sedikit iblis tingkat tinggi yang menduduki wilayah aslinya. Lebih penting lagi, neraka teratai hijau telah berkembang pesat, dan jumlah iblis yang dapat ditampungnya telah meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, mereka secara alami mengambil kesempatan untuk menduduki sebagian wilayah neraka teratai hijau. Lagipula, hanya ada sedikit pesawat neraka seperti neraka teratai hijau yang pernah mengalami bencana besar dan pulih menjadi tanah tanpa pemilik. Ini adalah kesempatan besar bagi iblis dari alam neraka lainnya. Karena itu, iblis-iblis dari alam neraka menengah menjadi sangat gila. Masing-masing dari mereka memimpin sejumlah besar bawahan dari alam neraka menengah untuk menduduki berbagai tempat di neraka teratai hijau. Karena itu, iblis-iblis dari alam neraka menengah menjadi sangat gila. Semuanya memimpin sejumlah besar bawahan dari pesawat neraka menengah untuk menduduki berbagai tempat di neraka teratai hijau. Banyak dari dunia neraka menengah juga sebagian besar kosong, karena terlalu banyak iblis yang bermigrasi ke neraka terate hijau Menarik, tapi ini memang hal yang baik untuk perkembangan neraka terate hijau Siaping menyentuh dagunya Sejujurnya, dia sebenarnya senang melihat iblis-iblis ini bermigrasi ke neraka terate hijau Karena semakin banyak iblis yang ada di neraka terate hijau, semakin baik pula perkembangan neraka terate hijau Setelah iblis-iblis ini mati, jiwa dan energi daging mereka akan menjadi bagian dari asal mula neraka terate hijau, yang akan membantu neraka terate hijau tumbuh lebih cepat Tentu saja, yang paling penting, setan-setan ini adalah penghalang alami neraka terate hijau Jika ada lebih banyak monster kosong yang menyerang, para iblis ini pasti akan memimpin Demi nyawa mereka sendiri, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan monster hampa ini Ini menyelamatkan banyak upaya Siaping dalam mempertahankan neraka terate hijau Dia tidak perlu melakukan apapun, dan iblis yang tinggal di neraka terate hijau secara otomatis akan menjadi sukarelawan demi kelangsungan hidup mereka Mungkin aku harus mencari kesempatan untuk melakukan perjalanan ke neraka tingkat tinggi lainnya dan menyebarkan berita tentang neraka terate hijau Dengan begitu, aku bisa menarik sejumlah besar iblis-iblis yang tak terkalahkan untuk memasuki neraka terate hijau Itu pasti akan mempercepat pertumbuhan neraka terate hijau Di saat yang sama, itu juga akan meningkatkan kekuatan esensinya Siaping menyipitkan matanya Dia merasa bahwa dia mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk menculik sejumlah besar iblis tingkat tinggi untuk tinggal di neraka terate hijau Itu karena dia telah menyinggung Tuhan di balik monster kosong itu Orang itu pasti akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya Pada saat itu, neraka terate hijau akan menjadi tempat pertama yang menerima serangan terberat Ini pasti akan menjadi medan perang yang alami Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa tidak ada pergerakan apapun saat ini Namun, bila ada pergerakan, maka akan menjadi malapetaka bagi neraka terate hijau Kemungkinan monster kosong itu tidak akan bergerak kecuali mereka benar-benar percaya diri Namun, jika dia bisa memikat para iblis tingkat tinggi ini ke neraka terate hijau Dia akan mampu meningkatkan kekuatan tempur neraka terate hijau secara signifikan Saat monster hampa menyerang, iblis tingkat tinggi ini tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu Mereka juga akan dipaksa menjadi tentaranya dan berperang demi neraka terate hijau Tentu saja, dia juga percaya pada daya tarik neraka terate hijau Bagi para iblis tingkat tinggi, terutama mereka yang telah terperangkap di alam tak terkalahkan untuk jangka waktu yang tidak diketahui Neraka terate hijau, tempat yang memiliki bentuk embryo dari alam iblis, memiliki daya tarik yang sangat besar Jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka harus tinggal di Demon Plain Oleh karena itu, selama berita ini menyebar ke neraka tingkat tinggi lainnya Pasti akan ada sejumlah besar iblis tingkat tinggi yang berbondong-bondong ke neraka terate hijau Seolah-olah mereka sedang bersiarah Biarpun hanya sepersepuluh iblis tingkat tinggi yang datang ke neraka terate hijau, jumlahnya tetaplah besar Ini akan menjadi bantuan yang sangat kuat bagi neraka terate hijau Ngomong-ngomong, aku ingin tahu bagaimana keadaan Luna di sisinya Tiba-tiba, Siaping juga teringat pada Luna, yang pernah tinggal di neraka Carlos Dia telah meminta Luna untuk menyatukan seluruh neraka Carlos Dia tidak tahu sejauh mana kemajuan rencana itu Boom gelombang-gelombang Memikirkan hal ini, dia menggerakkan pikirannya dan melakukan telepati Ini adalah sarana komunikasi unik yang ia dan Luna miliki setelah mereka menandatangani kontrak Selama jaraknya tidak terlalu jauh, mereka bisa saling berkomunikasi secara telepati Menguasai Luna sepertinya merasakan telepati Siaping Dia sangat bersemangat, dan suaranya dikirimkan kepadanya Bagaimana keadaan di neraka Carlos? Siaping bertanya Semuanya berjalan lancar, tanpa raja iblis-iblis Iblis-iblis di neraka Karot bukanlah tandingan neraka pembakaran Hanya butuh satu bulan bagi kita untuk menyapu neraka Karot Iblis manapun iblis yang tunduk kepada kami akan menjadi bawahan kami Dan siapapun yang tidak tunduk akan dihancurkan Itu benar Hem, hem, kekuatanmu sepertinya meningkat Siaping dapat merasakan bahwa kekuatan Luna jauh lebih kuat dari sebelumnya Dia telah naik dari alam kuno dekat ke alam kuno pertengahan Dan telah menguasai hukum waktu Ya, setelah melahap puluhan iblis kuno pertengahan Aku naik secara alami, kata Luna Kata Luna Mengerikan sekali Mendengar ini, siaping hanya bisa menghela nafas Makhluk seperti Luna diberkati oleh surga Selama mereka membunuh cukup banyak, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka tanpa henti Seolah-olah tidak ada hambatan Tidak, harus dikatakan bahwa Luna tidak memiliki hambatan apapun sebelum naik ke alam dewa iblis Dia dilahirkan untuk menjadi penguasa neraka Neraka adalah panggung Luna yang sebenarnya Jika dia terus tumbuh seperti ini, kemungkinan besar Luna akan menjadi dewa iblis di neraka Yang namanya akan menimbulkan teror di hati semua orang Kekuatan dan kemampuan ilahi bawaannya terlalu tak terduga Tuan, bagaimana keadaanmu? Luna bertanya dengan rasa ingin tahu Sangat lancar Siaping tersenyum, lalu menceritakan kepada Luna semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini Seperti yang diharapkan dari guru Kamu sungguh luar biasa Kamu baru pernah ke alam neraka tingkat tinggi satu kali Tetapi kamu telah menguasai neraka terate hijau Dan mendapatkan pengakuan akan esensi neraka terate hijau Luna tidak bisa tidak memuji Siaping Dia semakin merasa kagum padanya 2643 Tetapi Tuan, iblis-iblis itu terlalu kasar Beraninya mereka membuat kekacauan di wilayah Tuan Luna mengepalkan tangannya karena marah Di matanya, neraka terate hijau sudah menjadi wilayah kekuasaan Tuan-nya Itu seperti rumahnya Tapi iblis tingkat tinggi itu sangat kasar Mereka membuat kekacauan dan membunuh di mana-mana Seolah-olah mereka memperlakukan neraka terate hijau sebagai milik mereka Dan terus-menerus berjuang untuk mendapatkan wilayah Hal ini membuatnya sangat marah Pipinya menggembung, dia merasa harus memberi pelajaran pada orang-orang itu Jangan marah, setan-setan itu adalah umpan meriam terbaik Jika monster kosong datang lagi, bagaimana kita bisa melindungi neraka terate hijau tanpa mereka bertarung dengan gagah berani Siaping tersenyum Sebagai penguasa neraka terate hijau, dia tidak lagi peduli dengan untung dan rugi sebuah kota Tidak peduli bagaimana iblis tingkat tinggi ini membunuh dan memperebutkan wilayah Mereka tidak dapat bersaing dengannya, penguasa neraka terate hijau Di matanya, pembunuhan iblis-iblis ini hanyalah permainan perebutan kekuasaan Jika dia mau, dia bisa bergabung secara pribadi dan membalikkan keadaan Memhem, guru benar Ini semua adalah umpan meriam terbaik Mereka perlu dipelihara dengan hati-hati Mendengar hal tersebut, Luna pun mengetahui bahwa tuannya penuh dengan ide-ide buruk Dia hanya menggunakan iblis-iblis ini sampai akhir Memperlakukan mereka sebagai penghalang terbesar neraka terate hijau Faktanya, semakin banyak iblis tingkat tinggi yang menyukai mereka, semakin baik Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka tidak akan mampu menggoyahkan posisi Siaping Tentu saja, iblis tingkat tinggi ini tidak mengetahui bahwa kesadaran asal mula neraka terate hijau telah mengenalinya sebagai tuannya Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan berani memasuki neraka terate hijau untuk memperebutkan wilayah Itu karena neraka terate hijau adalah tempat tanpa tuan sehingga mereka bisa begitu tidak terkendali Setan-setan ini sangat tidak terkendali, tetapi mereka tidak tahu siapa belalang sembah dan siapa oriole Tuan, karena aku maju ke alam tengah kuno, kekuatan mistik garis keturunanku telah meningkat pesat Aku bisa membagi lebih banyak klon binatang buas dan kemampuan abadiku juga meningkat secara eksponensial Luna mengatakan bahwa setelah maju ke alam tengah kuno, kekuatan mistik garis keturunannya menjadi semakin menakutkan Terutama kemampuan bertahan hidup dari klon monster mayat itu, mereka bahkan lebih mengerikan daripada monster kosong Dulu ketika dia masih menjadi orang suci abadi, klon yang dia bagi sudah bisa bertahan di lingkungan neraka-neraka yang sangat keras Bahkan jika mereka menghadapi musim hujan neraka, mereka tidak akan mati Kini setelah dia maju ke alam tengah kuno, kemampuan penyelamatan nyawa klonnya menjadi semakin mengerikan Jadi, siaping mengangkat alisnya Saya tahu bahwa guru ingin menarik sejumlah besar iblis jahat ke neraka terate hijau, terutama iblis jahat tingkat tinggi Kata Luna, tetapi neraka tingkat tinggi letaknya terlalu jauh satu sama lain Tidak mudah untuk menyebarkan informasi Bahkan jika hal seperti ini terjadi di neraka terate hijau, akan memakan waktu puluhan tahun, abad, atau bahkan ribuan tahun untuk beritanya Untuk mencapai neraka tingkat tinggi lainnya, itu benar Memang, siaping mengangguk, itu adalah kebenarannya Di alam semesta modern, jika bukan karena jaringan virtual alam semesta ras manusia, yang dapat mencakup hampir setiap sudut alam semesta, arus informasi tidak akan semudah ini Itu seperti di bumi pada kehidupan sebelumnya Pada zaman dahulu, belum ada telepon, mesin fax, atau sarana komunikasi lainnya Setidaknya diperlukan waktu beberapa bulan untuk mengirim pesan dari selatan ke utara Jika mereka berada di tempat terpencil, mereka mungkin tidak menerima kabar selama beberapa tahun Mudah untuk membayangkan bahwa metode komunikasi merupakan batasan besar dalam kehidupan Terkadang, informasi adalah kunci dari segalanya Klon saya bisa mendarat di berbagai pesawat di neraka dan bertindak sebagai basis komunikasi Ia dapat terus menyebarkan informasi bola balik Itu keuntungan yang sangat besar Luna berkata, pada saat yang sama, saya juga dapat menyebarkan informasi tentang neraka-neraka terate hijau kepada iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka tingkat tinggi Saya yakin mereka akan sangat tergoda dan berkerumun Dia bilang dia bisa mendarat di berbagai neraka tingkat tinggi untuk menyebarkan informasi tentang neraka-neraka terate hijau Dan membuat rumor untuk menarik iblis jahat tingkat tinggi ke neraka terate hijau Dulu Luna tidak bisa melakukan ini karena dia terlalu lemah Jika klonnya memasuki neraka tingkat tinggi, dia mungkin akan dibunuh oleh iblis jahat tingkat tinggi Namun, segalanya berbeda sekarang Setelah maju ke alam tengah kuno, kemampuan klonnya meningkat pesat Bahkan iblis jahat tak terkalahkan tidak bisa dengan mudah membunuh klonnya Dengan cara ini, dia bisa membangun pijakan di berbagai dunia neraka besar Tidak buruk, itu ide yang bagus Aku serahkan ini padamu Mata siaping berbinar saat mendengar ini Ini memang cara terbaik memanfaatkan kekuatan Luna Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik sejumlah besar iblis jahat tingkat tinggi Neraka-neraka terate hijau akan menjadi kaya Bahkan Master di balik monster hampa harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengan neraka-neraka terate hijau Dia merasa bahwa meskipun Master di balik monster kehampaan itu sangat kuat dan memiliki kekuatan dewa iblis Karena berbagai batasan, dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sama sekali Itu seperti naga raksasa di dunia naga Mereka akan ditindas oleh hukum neraka Jika bukan itu masalahnya, dengan kekuatan keberadaan misterius Dia sudah lama menghancurkan semua kekuatan di neraka Kenapa dia perlu meminjam kekuatan monster hampa untuk menyerang berbagai alam neraka Bukankah itu tindakan yang berlebihan Itu karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup Sehingga dia perlu meminjam kekuatan dari kekuatan dan skema lain Tetapi Tuan, rumor macam apa yang harus saya sebarkan Luna bermasalah Sederhana sekali Katakan saja di ujung neraka Itu disebut neraka terate hijau Itu adalah tempat peristirahatan terakhir dewa iblis Kuburan para dewa Senjata para dewa ditinggalkan di sana Dan rahasia terdalam neraka tersembunyi di sana Ada peluang untuk menjadi dewa iblis di sana Dan ada gudang harta karun yang menyembunyikan harta neraka Jika Anda ingin menjadi dewa iblis Datanglah ke neraka neraka terate hijau Ini adalah kesempatan terakhir bagi iblis jahat untuk menjadi dewa Siaping berkata dengan santai Luna tercengang saat mendengar ini Dia merasa kata-kata ini sangat persuasif Bahkan dia akan merasa sangat tergoda jika mendengar rumor seperti itu Belum lagi iblis jahat serakah lainnya Apakah para iblis jahat itu akan mempercayai rumor seperti itu? Luna mengedipkan mata indahnya Cukuplah jika mereka mempercayainya 10% atau bahkan 1% Selama apa yang disebut rumor itu diulangi ribuan kali atau 10 ribu kali Itu akan menjadi kenyataan Bahkan jika itu bohong Itu akan menjadi kenyataan Pasti akan menjadi kenyataan Siaping menyipitkan matanya dan mengingat kembali otoritasnya Sebagai penerus dewa iblis sejati Semakin banyak rumor yang beredar Semakin banyak manfaat yang didapatnya Baiklah, aku mengerti Luna mengangguk Kalau begitu aku serahkan padamu Siaping tersenyum Dia merasa bahwa masalah di neraka kurang lebih sudah selesai Sudah waktunya dia kembali ke alam semesta nyata 2644 Periode waktu lain telah berlalu Di bawah pengaruh misteri alam Luna Miliaran klonnya melaju cepat dan bergerak melalui kehampaan Muncul di alam neraka tingkat tinggi satu demi satu Sebelum maju ke alam tengah kuno Klon Luna tidak secepat ini Namun, setelah maju ke alam tengah kuno dan memahami domain ruang waktu Kecepatan mereka meningkat berkali-kali lipat Oleh karena itu Kecepatan klon menuju alam neraka lainnya bahkan lebih cepat Satu demi satu Mereka muncul di berbagai alam neraka tingkat tinggi Menyebarkan rumor tentang neraka terate hijau Dalam upaya untuk menarik semua iblis ke neraka terate hijau Neraka terate hijau adalah tempat peristirahatan terakhir semua dewa iblis Ada warisan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya di sana Serta harta karun yang tak terhitung jumlahnya Rahasia utama neraka ada di sana Neraka terate hijau adalah alam neraka tingkat tinggi terkuat Ini adalah bentuk embryo dari alam dewa iblis Dewa neraka iblis pertama pasti akan lahir di sana Luas sekali dan kaya akan material Sungai mata air kuning mengalir dari timur ke barat Matahari neraka menggantung tinggi di langit Dan jembatan ketidakberdayaan membentang melintasi kehampaan Monster kehampaan yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di sana Inilah akhirnya, tanah kematian, dan tanah reinkarnasi Ayolah, jika kamu ingin menjadi dewa iblis Kamu hanya akan memiliki secerca harapan dengan memasuki neraka terate hijau Ada rahasia dan peluang untuk menjadi dewa di sini Luna menyebarkan rumor demi rumor Setelah iblis mengetahui rumor ini Mereka menyebar seperti wabah di telinga iblis yang tak terhitung jumlahnya Seringkali, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi Namun rumor ini telah menyebar ke semua setan Neraka terate hijau Alam neraka tingkat tinggi macam apa itu? Apakah ini sungguh ajaib? Itu adalah tempat peristirahatan semua dewa iblis Dan berisi rahasia untuk menjadi dewa Jika itu masalahnya, sungguh luar biasa Setelah mendengar berita ini Beberapa iblis tingkat tinggi merasakan jantungnya berdebar-debar Sebagai iblis, semuanya memiliki ambisi untuk menjadi dewa iblis Mereka semua ingin menguasai iblis lain yang tak terhitung jumlahnya Dan menjadi penguasa sejati Yang kuat berkuasa Aturan ini praktis terukir di lubuk jiwa mereka Jika ada cara atau peluang untuk menjadi lebih kuat Mereka akan melakukannya dengan cara apapun Belum lagi iblis biasa yang ingin menjadi lebih kuat Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun sama Sudah hampir menjadi darah iblis untuk bersiap menghadapi bahaya di masa damai Belum lagi, ada juga monster void Musuh alami dan musuh bebu yutan mereka Setiap iblis merasa bahwa mereka sedang menghadapi krisis besar untuk bertahan hidup Ini seperti mendayung perahu melawan arus Jika mereka tidak maju, mereka akan terdorong mundur Saya tidak yakin, berita ini sepertinya telah menyebar ke seluruh alam neraka dalam semalam Banyak iblis tingkat tinggi menyebarkan berita serupa Saya tidak tahu dari mana asalnya Sungguh aneh Beberapa iblis tingkat tinggi menjadi bingung Ia belum pernah mendengar tentang neraka teratai hijau sebelumnya Namun namanya sepertinya telah menyebar ke seluruh benua dalam satu malam Ia mengira telah ketinggalan saman Sepertinya aku pernah mendengar nama, neraka teratai hijau, di suatu tempat sebelumnya Itu hanya pesawat neraka tingkat tinggi biasa Bahkan tidak ada satupun iblis dengan garis keturunan dewa iblis di sana Bagaimana itu bisa menjadi tempat peristirahatan terakhir Tempat dewa iblis bermalam Siapa yang menyebarkan informasi ini Beberapa iblis tingkat tinggi sangat berpengetahuan dan telah hidup dalam waktu yang sangat lama Tidak diketahui berapa banyak tempat yang mereka kunjungi di alam infernal Setan-setan itu mengingat nama neraka teratai hijau Namun, dalam pikiran mereka, neraka teratai hijau hanyalah sebuah pesawat neraka tingkat tinggi biasa Meskipun ia dianggap sebagai dunia neraka tingkat tinggi yang berada di atas dunia neraka lainnya yang tak terhitung jumlahnya Namun masalahnya adalah ia tidak memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan dunia neraka tingkat tinggi lainnya Faktanya, neraka teratai hijau dianggap sebagai salah satu neraka tingkat rendah dan tinggi Itu bukanlah yang terkuat Kalau tidak, neraka teratai hijau sudah lama diketahui oleh semua iblis Itu tidak akan menjadi tidak diketahui seperti sekarang He he, apakah ada yang perlu ditanyakan? Berita ini pasti palsu, tempat peristirahatan terakhir dewa iblis Kedengarannya bagus sekali Jika itu benar, itu pasti sudah lama ditempati oleh raja iblis yang kuat itu Ini tidak akan menjadi tidak diketahui seperti sekarang Saya bahkan tidak tahu iblis tingkat rendah mana yang menyebarkan berita ini Sungguh menggelikan Tidak perlu memperhatikan rumor semacam ini Finn tingkat tinggi mencibir Ia sama sekali tidak mempercayai berita ini Rasanya itu pasti palsu Itu mungkin tidak benar Namun, ada juga iblis tingkat tinggi yang menjawab Pasti ada alasan mengapa riak di permukaan danau itu terjadi Berita ini menyebar ke seluruh dunia infernal dalam waktu singkat Mencapai titik di mana hampir semua iblis mengetahui hal itu Sungguh tak terbayangkan Jika tidak benar, mengapa berita ini tersebar kemana-mana Rasanya ada alasan mengapa berita ini menyebar begitu cepat dan luas Jika tidak ada alasan sama sekali Mengapa neraka trate hijau dan bukan neraka tingkat tinggi lainnya Lelucon yang luar biasa Sekelompok idiot Jika tempat itu benar-benar bagus Tempat itu pasti sudah ditempati oleh raja iblis itu sejak lama Setan yang tak terhitung jumlahnya dengan garis keturunan dewa iblis akan berkerumun di sana Itu pasti akan menjadi sebuah tempat perang Hal ini tidak akan diketahui seperti sekarang Ini pasti berita palsu Iblis tingkat tinggi masih tidak mempercayai berita yang tidak diketahui asal-usulnya Masalahnya adalah tidak ada asap tanpa api Jika tempat itu benar-benar menyembunyikan rahasia dewa iblis dan merupakan tempat untuk menjadi dewa Lalu apa? Tidakkah menurut Anda ada satu dari sepuluh ribu kemungkinan bahwa hal itu benar? Seorang iblis tingkat tinggi bertanya Ini Iblis itu terdiam Memang tidak seratus persen yakin Secara naluriah saya merasa bahwa ini adalah berita palsu Masalahnya adalah kepastiannya hanya tujuh puluh hingga delapan puluh persen Itu tidak seratus persen yakin Betul Sekalipun kecil kemungkinan berita ini benar Kita harus memperjuangkannya Kalau berita ini benar Tapi dengan bodohnya kita tetap tinggal di sini Bukankah kita akan kehilangan peluang besar? Benar atau tidaknya berita ini? Bukankah kita akan mengetahuinya begitu kita menuju ke neraka teratai hijau? Bagaimanapun Kita tidak akan mengalami banyak pertemuan kebetulan saat tinggal di neraka teratai hijau Sebaiknya kita pergi ke neraka teratai hijau Benar Ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa Bagaimana kita bisa melewatkannya? Jika rumor ini benar dan kita melewatkannya, kita mungkin akan menyesalinya seumur hidup Betul Kita lihat saja Kalau palsu, belum terlambat untuk kembali Lagipula kita tidak akan kehilangan apapun Kita hanya akan kehilangan waktu Jika itu benar, maka itu akan menjadi luar biasa Itu benar Terlepas apakah itu benar atau tidak, kita harus memeriksanya Para iblis tingkat tinggi berdiskusi satu sama lain Tentu saja mereka skeptis dengan rumor ini Namun, iblis tingkat tinggi seperti mereka telah hidup terlalu lama Mereka praktis abadi Reaksi pertama mereka terhadap rumor ini bukanlah menyangkalnya Sebaliknya, mereka ingin memverifikasinya Bagaimanapun, waktu hanyalah masalah kecil bagi mereka Bahkan jika mereka pergi ke neraka teratai hijau dan mengetahui bahwa berita ini palsu Itu hanya akan membuang-buang waktu saja Mereka tidak akan kehilangan apapun sama sekali Oleh karena itu, banyak iblis tingkat tinggi yang ingin pergi ke neraka teratai hijau 2645 Pada saat ini, banyak iblis tak terkalahkan dari alam neraka tingkat tinggi berkumpul Berita tentang neraka teratai hijau tidak hanya diketahui oleh para iblis biasa Tetapi juga telah menyebabkan keributan besar di antara para iblis yang tak terkalahkan Faktanya, sebagai iblis yang tak terkalahkan Mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada iblis biasa Mereka bahkan pernah mendengar tentang neraka teratai hijau Yang diserang oleh puluhan miliar monster hampa Namun, mereka terlalu jauh dari neraka teratai hijau Sekalipun mereka ingin membantu, mereka tidak bisa Setan-setan yang tak terkalahkan ini mengira bahwa neraka teratai hijau telah selesai sepenuhnya Dan akan lenyap dalam sungai panjang sejarah Mereka tidak menyangka bahwa neraka teratai hijau tidak hanya tidak hancur Tapi bahkan menjadi lebih kuat Hal ini memang mengejutkan banyak iblis yang tak terkalahkan Menarik Tempat peristirahatan terakhir Dewa Iblis Rumah dari semua rahasia neraka Bentuk embryo dari bidang Dewa Iblis Benteng harta karun Dewa Iblis Sejak kapan neraka teratai hijau memiliki nama seperti itu Menarik sekali Babalu, apa pendapatmu tentang ini? Kata iblis yang tak terkalahkan sambil terkekeh Dia melihat iblis tak terkalahkan Babalu di sebelahnya Iblis ini adalah iblis tak terkalahkan yang melarikan diri dari neraka teratai hijau Dapat dikatakan bahwa dia adalah raja iblis yang telah tinggal di neraka teratai hijau selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dalam hal keakraban dengan neraka teratai hijau, tidak ada yang bisa menandinginya Aku sendiri tidak terlalu yakin Tapi berita itu menyebar seperti api keratusan ribu alam neraka yang lebih tinggi dalam kurun waktu satu malam Dan berita itu menyebar dengan sangat cepat Dalang dibalik layar benar-benar menakutkan Bagaimana dia melakukannya? Dia, benar, kata yang kisambil mengerutkan kening Ekspresi iblis Babalu yang tak terkalahkan sangat serius Sejujurnya, dia tidak memiliki prasangka buruk terhadap rumor ini Tapi sebagai iblis tak terkalahkan yang berdiri di puncak neraka Mereka bisa melihat fenomena tersebut dan melihat kebenarannya Mereka tidak melihat rumor itu sendiri, tapi kekuatan dibaliknya Meskipun mereka adalah iblis yang tak terkalahkan Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad Tapi sekarang, rumor tersebut telah menyebar keratusan ribu alam neraka tinggi hanya dalam beberapa hari Dan ada banyak sekali setan dari alam neraka menengah dan rendah yang mengetahuinya Seolah-olah ada kekuatan iblis misterius, kuno, dan tirani yang beroperasi di alam neraka Mereka sendiri pada saat yang bersamaan, merilis berita pada waktu yang hampir bersamaan Bisa dikatakan ada organisasi, pengaruh, kekuasaan, dan disiplin Sejujurnya, kekuatan misterius seperti itu membuat iblis-iblis yang tak terkalahkan ini ketakutan Lagi pula, mereka percaya bahwa mereka telah lama beroperasi di dunia neraka masing-masing Dan bahwa mereka seharusnya sudah lama ditempa menjadi seperti ember besi yang tidak bisa ditembus Tapi sekarang kekuatan misterius ini tiba-tiba muncul dan menyebarkan berita ke setiap sudut neraka Iblis-iblis yang tak terkalahkan ini segera merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti Tidak peduli apa, tidak ada yang ingin memiliki kekuatan misterius bersembunyi di sarangnya yang dapat menusuk mereka dari belakang kapan saja Inilah yang paling mereka khawatirkan Masalahnya adalah tidak peduli seberapa keras mereka mengerahkan kekuatan dan mencari Mereka tidak dapat menemukan sumber rumor tersebut Mereka tidak dapat menemukan satupun setan yang menyebarkan berita tersebut Seolah-olah kekuatan misterius itu tidak ada sama sekali, dan itu murni imajinasi mereka Hal ini membuat mereka semakin khawatir, dan wajah mereka serius Sepertinya neraka benar-benar misterius Ada banyak organisasi kuno dan kekuatan misterius yang bersembunyi di balik bayang-bayang Menunggu waktu yang tepat untuk datang Kata salah satu iblis-iblis yang tak terkalahkan Suaranya sepertinya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan yang menyebabkan hukum magis beresonansi Mungkin perubahan aneh di neraka teratai hijau adalah peluang untuk era baru Datangnya era baru Era baru apa ini? Tanya iblis-iblis yang tak terkalahkan dengan rasa ingin tahu Apakah kamu perlu bertanya? Ini tentu saja adalah era Dewa Iblis Iblis-iblis yang tak terkalahkan tersenyum Begitu dia mengatakan ini, mata semua iblis-iblis tak terkalahkan yang hadir bersinar dengan cahaya yang menakutkan Seolah-olah mereka bisa melihat menembus kehampaan, dan hukum magis neraka di sekitar mereka bergetar Jika seseorang berbicara tentang siapa yang ingin menjadi Dewa Iblis, lalu iblis-iblis tak terkalahkan mana yang tidak mau Siapapun yang pertama kali menjadi iblis-iblis akan menjadi penguasa era ini Dia pasti akan menjadi penguasa seluruh neraka, dan benar-benar menyatukan neraka Jika itu masalahnya, mengapa kekuatan misterius menyebarkan rumor seperti itu? Apa manfaatnya bagi mereka? Kata iblis-iblis dengan serius Saya tidak yakin, informasinya tidak cukup, jadi saya tidak bisa membuat penilaian Iblis-iblis merah menyipitkan matanya Tapi tidak peduli apa yang kekuatan misterius itu ingin lakukan, dan apa tujuan mereka Neraka teratai hijau pasti akan menjadi pusat-pusaran Tempat itu juga akan menjadi medan pertempuran Tidak sulit membayangkan pasti ada rahasia yang menggemparkan dunia tersembunyi di sana Meski mungkin tidak seperti rumor yang beredar, rahasia seperti itu tetaplah bukan masalah kecil Memang benar, neraka teratai hijau telah berubah total Menjadi sedikit asing, dan sedikit menakutkan Iblis-iblis yang tak terkalahkan, Barbaru, hanya bisa mengangguk Dia pernah kembali ke neraka teratai hijau sebelumnya Ketika dia melihat pemandangan saat ini, dia benar-benar terpana Ini bukanlah neraka teratai hijau yang dia ingat sama sekali Pada saat ini, neraka teratai hijau sepertinya telah terlahir kembali dari kobaran api Negara ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan Sumber energi neraka yang menakutkan, sumber hukum neraka yang tidak dapat dipecahkan Dan matahari neraka yang tampaknya mampu membakar semua makhluk hidup adalah tanda-tanda perubahan mengejutkan di neraka teratai hijau Di masa lalu, dia masih bisa menjadi penguasa neraka teratai hijau, dan memimpin suatu wilayah Tapi sekarang, dia takut Dia merasa seolah era baru telah tiba Jika mereka tidak bisa berkembang di era ini, maka mereka akan tersingkir Sepertinya kita telah mencapai konsensus Mari kita membentuk aliansi Di masa depan, bertarung sendirian hanya akan membawa kematian Itu benar, kekuatan satu iblis-iblis terlalu lemah Hanya dengan bersatu kita bisa bertahan di era persaingan yang hebat ini Pasti ada rahasia besar di neraka teratai hijau Mungkin ada rahasia untuk menjadi dewa iblis Rahasia seperti itu pasti akan kita pahami, dan tidak ada yang bisa mengambilnya Kita harus memasuki neraka teratai hijau secepat mungkin dan mengambil inisiatif Jika iblis-iblis tak terkalahkan dengan garis keturunan dewa iblis mengetahui hal ini Aku khawatir kita tidak berhak mengambil keputusan Tidak peduli apa tujuan kekuatan misterius itu Neraka teratai hijau pasti akan menjadi salah satu titik fokus neraka Iblis-iblis yang tak terkalahkan berdiskusi Mereka sudah melihat situasinya dengan jelas Saat ini, seluruh neraka berada dalam pusaran air besar Hal ini telah benar-benar merusak keseimbangan kekuatan utama di neraka Kali ini, tidak ada yang bisa menghindari pusaran air tersebut Itu seperti bencana besar yang akan menelan setiap iblis-iblis yang tak terkalahkan 2646 Di alam semesta utama Saat ini, Siaping telah meninggalkan dunia bawah dan kembali ke alam semesta utama Apa yang terjadi di neraka teratai hijau tidak ada hubungannya dengan dia untuk saat ini Selama neraka teratai hijau tidak dihancurkan Tidak akan ada masalah baginya sebagai penguasa neraka teratai hijau Sedangkan Luna, dia tidak membutuhkan perhatiannya sama sekali Dengan kemampuan menyelamatkan nyawa Luna, bahkan iblis yang tak terkalahkan pun mungkin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah Oleh karena itu, dia mengizinkan Luna melakukan apapun yang diinginkannya di neraka Apapun yang terjadi, dia akan mampu mengatasinya Astaga! Saat ini, bintang-bintang sedang berlayar di zona mistik alam semesta tengah Pesawat luar angkasa telah meninggalkan dunia naga dan menuju ke kedalaman zona mistik alam semesta pusat Korin, kemana kita akan pergi kali ini? Siaping bertanya Berdasarkan kekuatan kuno abadi Anda saat ini, pergi ke pulau biasa di zona mistik tidak akan banyak berguna lagi Oleh karena itu, saya berencana untuk pergi ke salah satu tempat berkumpulnya manusia terbesar di zona mistik, pulau hitam Benua kuning Korin berkata dengan suara yang dalam Benua hitam kuning, tempat apa itu? Siaping mengangkat alisnya saat mendengar itu Ini adalah salah satu benua paling kuat di zona mistik Konon, setiap sudut benua ini dipenuhi dengan ki hitam kuning yang misterius Jika makhluk hidup biasa berkultivasi di benua ini, mereka pasti akan meningkat pesat Korin berkata, tentu saja, berkultivasi di benua hitam kuning tidak hanya itu Ini juga berisi sejumlah besar harta langka dan alam rahasia alam semesta yang tak terhitung jumlahnya Ngomong-ngomong, sound feinstone yang ingin kamu dapatkan sepertinya diproduksi di salah satu alam rahasia alam semesta di benua hitam kuning Ada banyak biji tingkat alam semesta di sana Ada tempat seperti itu Ketertarikan siaping terguncang Sejujurnya, dia telah membayar mahal untuk mendapatkan sound feinstone saat itu Jika dia bukan seorang petapa dari kuil awal mutlak umat manusia, tidak akan mudah untuk mendapatkan batu pembuluh suara Itu karena itu adalah biji yang strategis Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang Itu hanyalah harta karun yang disuplai oleh umat manusia, kecuali jika itu adalah seorang sage manusia atau ras bawahan dari umat manusia Kalau tidak, para sage dari ras lain tidak akan bisa mendapatkan biji serupa Dari sini, orang dapat melihat pentingnya kekuatan yang besar Inilah yang disebut, pohon besar memberi keteduhan Tentu saja ada, ini adalah negeri terkenal di zona mistik Negeri ini telah menarik perhatian para saint dari semua ras di alam semesta Bahkan ahli terkemuka sejati pun akan datang ke benua hitam kuning untuk berpetualang Corin menghela nafas dengan emosi dan berkata, di benua kuning yang misterius, orang bijak kuno hanya dapat dianggap sebagai karakter tingkat rendah Sedangkan orang bijak kuno dapat dianggap sebagai elit sejati, dan bahkan orang bijak yang tak terkalahkan muncul dari waktu ke waktu Adapun para sage lainnya, mereka hanyalah umpan meriam dan bisa mati kapan saja Oleh karena itu, sebagian besar sage tingkat rendah tidak akan pergi ke tempat berbahaya seperti benua hitam kuning Itu sangat emosional Jika itu adalah tuan tua sebelumnya, sage bintang segudang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki benua hitam kuning Bahkan jika dia diberi kesempatan, dia tidak akan punya nyali untuk melakukannya Lagi pula, ini bukan soal keberanian, tapi apakah mereka bisa bertahan atau tidak Tempat ini benar-benar tempat puluhan ribu ras berjuang untuk hegemoni Ada pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekosongan akan hancur di setiap kesempatan dan zaman akan hancur Riak sekecil apapun akan menyebabkan orang suci tingkat rendah terguncang sampai mati, jenis orang yang tidak memiliki mayat utuh Kalau begitu, bukankah benua hitam kuning sangat berbahaya? Jika orang suci yang tak terkalahkan bertarung, apakah benua ini mampu menahannya? Tanya siaping Itu bukan masalah Korin berkata, benua itu dipenuhi dengan ki hitam kuning di mana-mana Ki ini sangat berat, dan kepadatan daratannya sangat kejam Bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan bertarung di benua ini, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada benua ini Faktanya, ribuan pertempuran antara orang suci yang tak terkalahkan telah terjadi di benua hitam kuning ini Namun sejauh ini benua hitam kuning masih aman dan sehat, tanpa cedera Namun, meskipun kekuatan ras manusia kita memiliki keuntungan besar di benua hitam kuning Karena kita datang lebih awal, kita juga menempati banyak tempat yang kaya sumber daya Namun meski begitu, ras puncak lainnya sangat iri dan bergabung untuk menyerang benua hitam kuning Memaksa ras manusia untuk menandatangani kontrak dan secara paksa menduduki sepertiga wilayah tersebut Oleh karena itu, masih terjadi pertempuran yang sangat sengit di benua hitam kuning Untuk bersaing memperebutkan sumber daya, entah berapa banyak pembunuhan yang telah dilakukan Kita harus sangat berhati-hati dalam perjalanan ke benua hitam kuning ini Tapi iblis dari abis akan menyerang alam semesta modern Apakah masih akan ada perang antara ras di alam semesta? Siaping menyipitkan matanya Perang berskala besar secara alami tidak akan terjadi Tetapi jika ada konflik lokal, atau bahkan perselisihan pribadi di antara para suci Bahkan para petinggi pun tidak akan bisa mengatasinya Corin berkata, lagi pula, kecepatan pertarungan antar orang suci terlalu cepat Saya khawatir dalam satu detik, ratusan ribu tabrakan telah terjadi Seringkali, kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam sekejap Oleh karena itu, bahkan jika orang suci lain menemukan gelombang apapun Pertempuran itu sudah lama berakhir, dan tidak ada waktu untuk menghentikannya Ia mengisyaratkan bahwa bahaya benua hitam kuning tidak boleh dianggap remeh Bahkan jika sekarang menghadapi invasi iblis dari abis Kontradiksi antar ras di alam semesta dapat dengan mudah diselesaikan Faktanya, bahkan di dalam ras manusia, banyak orang suci yang tidak bersatu Seringkali, karena banyaknya keluhan, mereka seringkali tidak saling bersentuhan Bahkan berkelahi sampai mati Menarik, kalau begitu mari kita ke benua hitam kuning untuk melihat-lihat Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke benua hitam kuning Siaping menyentuh dagunya Yah, karena perjalanannya relatif jauh, aku khawatir setidaknya butuh tujuh hari untuk sampai Korin menghitung waktunya Oke Siaping mengangguk Faktanya, konsepnya tentang waktu menjadi lebih acuh tak acuh Jangankan tujuh hari, tujuh atau tujuh ratus tahun pun akan berlalu dalam sekejap Hmm, apakah saya akan menerobos? Pada saat ini, jantung Siaping berdetak kencang Seolah-olah dia diberkati, dia bisa merasakan bahwa kekuatan, kekuatan mental, hukum, dan kekuatan lain di dalam tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya Seolah-olah kondisinya tepat dan dia akan menerobos dari tahap awal negara kuno-kuno ke tahap tengah negara kuno-kuno Faktanya, ini juga merupakan sesuatu yang diharapkan Sebelumnya, dia telah menyatu dengan sumber neraka teratai hijau dan memperoleh sumber energi dalam jumlah besar Kemudian, karena kesengsaraan surgawi, dia telah melahap sumber energi dalam jumlah besar Hal ini menyebabkan kekuatan dan kekuatan kesadaran di dalam tubuhnya meningkat pesat Sembilan rumah ungu miliknya dipenuhi dengan sumber energi yang sangat besar, dan mereka hampir mencapai tingkat kesempurnaan Hanya saja untuk menstabilkan kekuatan garis darah gagak emas neraka yang tiba-tiba melonjak di tubuhnya Dia untuk sementara waktu menekan kecepatan saat dia menerobos ke tahap tengah negara kuno abadi Tapi sekarang, tidak ada cara baginya untuk menekannya lagi Seolah-olah dia telah menahannya begitu lama sehingga dia tidak bisa menahannya lagi 2.647 Dunia Klasik Pegunungan dan Lautan Untuk menerobos ke tahap tengah negara kuno-kuno, Siaping telah kembali ke pegunungan dan lautan klasik untuk berkultivasi dalam pengasingan Ini adalah tempat teraman di mana dia tidak dapat diganggu oleh faktor eksternal Dia duduk bersila di atas sajadah dan menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya Satu demi satu sirkulasi besar, dia sepertinya menyalurkan semua kekuatan di dalam tubuhnya Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sumber energi alam semesta yang tak ada habisnya dalam jarak 200 ribu tahun cahaya Sepertinya tertarik oleh kekuatan di dalam tubuhnya dan melonjak menuju tubuhnya Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi pusaran energi raksasa yang berputar-putar seperti kekacauan Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor rok yang dengan rakus melahap sumber energi alam semesta dari segala penjuru Seolah-olah badai energi telah terbentuk di tempat ini, menyebabkan seluruh ruangan bergetar Syukurlah, tempat ini adalah senjata suci kelas tertinggi, klasik pegunungan dan lautan, yang bisa menutupi semua anomali Jika ini adalah tempat lain, anomali budidaya sebesar itu pasti akan diperhatikan oleh para sage lainnya Pada saat itu, mungkin ada sage yang datang untuk menyelidikinya Ini juga alasan mengapa siaping tidak mau berkultivasi di luar Setiap kali dia menerobos, keributannya akan menjadi terlalu besar Di bawah rangsangan seperti itu, kekuatan emas gelap yang tak terbatas di dalam tubuhnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi Seperti banjir, mereka langsung menerobos kemacetan ruang rumah ungu miliknya Ledakan Seketika, dia merasa seluruh tubuh dan bahkan jiwanya gemetar Seolah-olah suara dao besar dilepaskan dan kemacetan di tubuhnya berhasil ditembus Sembilan ruang rumah ungu terus meluas hingga ke dalam kehampaan Seolah-olah ukuran ruang rumah ungu semakin besar dan kekuatan hukum di dalam ruang tersebut juga semakin kuat Seolah-olah jiwa dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi Tahap tengah negara bagian kuno Mata siaping bersinar terang Tanpa diragukan lagi, dia telah menembus kemacetan dan melangkah ke tahap tengah dari kondisi kuno abadi Sebenarnya, jika itu adalah sage negara kuno-kuno biasa Mereka akan membutuhkan akumulasi ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun untuk menembus kemacetan kecil Jika mereka tidak memiliki akumulasi yang cukup, berhenti selama ratusan juta tahun hanyalah masalah kecil Hanya seseorang seperti siaping yang mengalami begitu banyak pertemuan ajaib dan memperoleh dukungan sumber energi neraka teratai hijau Serta melahap sejumlah besar energi bencana guntur yang dapat meningkat dengan kecepatan yang begitu tinggi Jika orang bijak kuno abadi lainnya mengetahui kecepatan peningkatan siaping, mereka pasti akan menjadi gila karena cemburu Kekuatan sihirku meningkat Siaping merasakan bahwa sembilan rumah ungu di kedalaman lautan kesadarannya dengan cepat berkembang keluar Sejumlah besar energi asal diubah menjadi kekuatan sihir dan melonjak ke rumah ungu Hanya dalam beberapa saat, sembilan ruang kerajaan ungu miliknya hampir terisi dengan sumber energi di tubuhnya Dapat dikatakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya setidaknya meningkat dua kali lipat Kekuatan sihir di tubuhnya bagaikan lautan luas, mengalir ke setiap sudut tubuhnya Saat ini, dia bisa merasakan kehangatan di tubuhnya Setiap helai kekuatan sihir telah menyatu dengan garis keturunan dan jiwanya menjadi satu Tidak ada perbedaan di antara keduanya, dan dia dapat memahaminya sepenuhnya Rasa ilahiku juga semakin kuat Siaping bisa merasakan bahwa kekuatan keduanya, kekuatan akal ilahi, juga telah meningkat pesat Awalnya, indera keilahiannya dapat mencakup jangkauan 200 ribu tahun cahaya Tapi sekarang, jaraknya telah meluas hingga 300 ribu tahun cahaya Faktanya, semakin jauh budidaya, semakin lambat kecepatan peningkatannya Namun nilai absolut dari peningkatan kekuatan akan berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan pada tahap awal Bahkan jika orang bijak kuno abadi tahu betapa kuatnya perasaan ilahi Siaping saat ini Mereka masih akan terkejut Ini adalah kekuatan perasaan ilahi yang sangat mengejutkan Hanya dengan satu pemikiran, Siaping mungkin bisa melakukan perjalanan 300 ribu tahun cahaya dalam sekejap mata Itu sangat cepat sehingga bisa membuat orang takut sampai mati Selain itu, hal itu tidak memerlukan terlalu banyak kekuatan spiritual Itu seperti keterampilan mistik alami Kecepatan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para sage kuno-kuno biasa Sedangkan untuk orang bijak kuno abadi dengan level yang sama, tidak perlu membicarakan mereka sama sekali Mereka sama sekali bukan tandingan Siaping Perbedaannya adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka Hukum penciptaan juga menguat Namun, kemajuan Siaping ke tahap tengah kuno imemorial kali ini bukanlah hal yang paling penting Yang paling penting adalah penambahan pecahan hukum penciptaan di dalam tubuhnya Berkat peningkatan kekuatan spiritual dan kesadaran ilahi di dalam tubuhnya Pemahamannya terhadap hukum penciptaan juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi Seolah-olah dia telah memahami lebih dari separuh hukum penciptaan Hualala gelombang Sepotong demi sepotong, pecahan hukum penciptaan berkumpul dengan cepat di kedalaman kesadarannya Ada aura misterius, misterius, dan mendalam yang mengandung kekuatan tak terduga Pada saat itu, dia menyadari bahwa ada juga ratusan pecahan hukum penciptaan yang muncul di kedalaman kesadarannya Semuanya dikumpulkan dari sumber kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan alam semesta Tubuhnya juga dipenuhi dengan ki penciptaan dalam jumlah besar Seolah-olah setiap untayan ki penciptaan dapat mengubah semua zat sesuka hati Dan sepenuhnya mengubah struktur berbagai objek Isinya kekuatan penciptaan yang kuat Jika hukum penciptaannya mencapai kondisi sempurna Dia akan mampu memahami hukum dunia yang hanya bisa dilakukan oleh orang bijak kuno abadi Dan benar-benar mencapai alam kuno abadi Waktu, ruang, penciptaan Siaping duduk bersila di tanah dan memejamkan mata Dia diam-diam memahami tiga kekuatan hukum di kedalaman kesadarannya Jam emas gelap terus berdetak, kristal heksagonal bersinar Dan untayan energi penciptaan yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran air yang kacau Ketiga undang-undang ini berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan satu sama lain Kenyataannya, setelah menjadi sage kuno abadi dan memahami hukum penciptaan Bukan berarti dia telah meninggalkan hukum ruang waktu Karena dia telah memahami hukum penciptaan Maka hukum ruang waktu miliknya menjadi semakin kuat Dan mampu mendekatkan diri dengan hukum sumber alam semesta Waktu, ruang, penciptaan, dan hukum lainnya tidak dapat dipisahkan Semuanya adalah bagian dari hukum dasar yang membentuk alam semesta ini Mereka sangat diperlukan dan berkaitan erat Hanya dengan menguasai dan memahami semua hukum ini Seseorang dapat benar-benar memahami hukum dunia Dan mencapai tingkat mampu menciptakan jagad raya kecil dari ketiadaan Selain itu, setiap kali hukum penciptaan meningkat Pemahamannya tentang hukum ruang waktu akan semakin mendalam Pada saat yang sama, saat siaping diam-diam mencerna kekuatan Yang telah ia capai pada tahap menengah kuno abadi Dunia klasik pegunungan dan lautan juga mengalami transformasi Ini karena dunia klasik pegunungan dan lautan Telah menjarah terlalu banyak sumber daya dan harta karun Dari neraka teratai hijau Sumber daya ini juga sepenuhnya dilahap oleh item spirit green bull Dan diintegrasikan ke dalam klasik off-mountains and seas Karena itu, klasik pegunungan dan lautan juga mengalami transformasi lain 2648 Gunung dan lautan klasik telah berevolusi Semangat artefak sangat bersemangat Sejujurnya, setelah menjadi artefak suci yang tiada taranya Sangat sulit untuk ditingkatkan sekalipun Seseorang harus mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja Untuk mendapatkan kesempatan untuk berkembang Kalau tidak, bahkan jika era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu Artefak suci yang tiada taranya tidak akan membaik sama sekali Seolah-olah kekuatannya telah diperbaiki sepenuhnya Sejujurnya, bahkan lebih sulit untuk ditembus oleh artefak suci yang tiada taranya daripada artefak suci Tapi begitu hal itu terjadi, kekuatannya akan menjadi sangat kuat dan tak terbayangkan Dan sekarang, pegunungan dan lautan klasik telah memperoleh kesempatan untuk berevolusi Awalnya, sapi hijau mengira bahwa setelah mendapatkan sebagian besar sumber daya di neraka terateh hijau Melahap dan menjarah batu sumber neraka dalam jumlah besar Itu hanya akan meningkatkan sebagian kecil kekuatan klasik pegunungan dan lautan Tapi itu salah, salah besar Sumber kekuatan dari neraka kebetulan menutupi kekurangan pegunungan dan lautan klasik Klasik pegunungan dan lautan penuh vitalitas Itu dipenuhi dengan aura kekacauan, kehancuran, dan penciptaan yang kental Itu seperti alam surgawi, ini adalah puncak kehidupan Namun jika vitalitasnya terlalu kuat maka akan timbul masalah Inilah yang disebut terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup Bahkan bisa menyebabkan penurunan Tapi mendapatkan sumber kekuatan dari neraka setara dengan mendapatkan kekuatan kematian dalam jumlah besar Ini adalah kekuatan kematian paling otentik dari neraka, mewakili puncak kematian Saat ini, di dunia klasik pegunungan dan lautan Kekuatan hidup dan mati meletus pada saat yang bersamaan, seolah membentuk keseimbangan Meskipun kekuatan kehidupan di dunia klasik pegunungan dan lautan sangat besar Neraka trate hijau adalah alam neraka tingkat tinggi yang telah memelihara ratusan iblis yang tak terkalahkan Bisa dibayangkan sumber daya di sana Bahkan dibandingkan dengan sumber daya yang terkumpul selama bertahun-tahun di dunia klasik pegunungan dan lautan Sumber daya itu tidak kalah Ketika dunia klasik pegunungan dan lautan melahap kekuatan kematian Dunia segera mengalami perubahan yang mengejutkan Kekuatan besar dari neraka dengan cepat menyatu ke setiap sudut klasik pegunungan dan lautan Bahkan kekuatan kematian menyatu ke dalam bumi dan terus turun Kemudian, kekuatan neraka dipupuk untuk jangka waktu tertentu Menyatu dengan kekuatan hukum luar angkasa dan lautan Dan segera mengalami perubahan yang mengejutkan dunia Gemuru gelombang Dalam sekejap mata, satu demi satu dunia lahir di dalam kitab suci gunung dan laut Seolah-olah pangu telah membelah langit dan bumi Namun, ini bukanlah dunia biasa Melainkan dunia yang mengandung kekuatan esensi neraka yang sangat besar Tidaklah berlebihan jika menyebut dunia yang baru lahir ini sebagai neraka kecil Delapan belas dari dunia neraka ini telah lahir Dan mereka dapat disebut delapan belas dunia neraka Setiap tingkat neraka sangat berbeda Itu memupuk energi neraka yang berbeda dan memiliki hukum neraka yang berbeda Dunia 33 surga, selain delapan belas neraka Membentuk dunia klasik pegunungan dan lautan saat ini Seolah-olah kekuatan hidup dan mati Yin dan yang telah mencapai keseimbangan Hal ini juga membuat dunia klasik pegunungan dan lautan menjadi lebih stabil Berbagai hukum juga lebih kuat Setidaknya 10 kali lebih kuat Sekarang, bahkan jika orang suci alam tak terkalahkan dipenjarakan di dunia klasik pegunungan dan lautan Tidak peduli seberapa keras orang suci itu berusaha Dia tidak akan bisa melarikan diri dari dunia klasik pegunungan dan lautan Pada saat ini, kekuatan hukum ruang dan waktu klasik pegunungan dan lautan berbeda dari sebelumnya Hukum kehidupan dan kematian seolah-olah lahir dalam kitab suci gunung dan laut Menyebabkan kitab suci gunung dan laut menjadi hukum alam semesta yang semakin lengkap Tampaknya ada jejak bentuk embryo artefak ilahi Jika kitab suci gunung dan laut disingkirkan sekarang Kekuatan kitab suci gunung dan laut akan cukup untuk menduduki peringkat 10 besar artefak suci Tidak ada taraf yang tak terhitung jumlahnya yang telah ada sepanjang zaman Ketika klasik pegunungan dan lautan runtuh, langit dan bumi terbalik Langit runtuh dan bumi retak, tidak ada yang bisa menghentikannya Pada saat ini, sapi hijau juga menjadi semakin tak terduga Seolah-olah hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di dalam tubuhnya Seolah-olah membentuk meridian, pembuluh darah, tulang, dan sebagainya Tubuhnya tampak semakin kokoh, seolah-olah telah menjadi entitas fisik Jika klasik pegunungan dan lautan dapat naik ke tingkat artefak ilahi Maka artefak roh sapi hijau, yang awalnya hanyalah tubuh spiritual Akan menggunakan hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya sebagai fondasinya Untuk memelihara tubuh yang berdaging dan darah Menjadi kehidupan sejati dari daging dan darah Menariknya, apakah klasik pegunungan dan lautan telah berevolusi lagi? Sepertinya ada harapan untuk menjadi artefak ilahi Pada saat itu, Xiaoping, yang sedang berkultivasi terpencil, membuka matanya juga Dia juga bisa merasakan perubahan besar yang terjadi pada kitab suci pegunungan dan lautan Dia menemukan bahwa artefak sein miliknya yang tak tertandingi ini menjadi lebih kuat Itu mungkin sebanding dengan jimat naga langit primordial pada puncaknya Tuanku, 18 tingkat neraka di pegunungan dan lautan klasik baru saja lahir Itu saja tidak cukup, kita membutuhkan sejumlah besar makhluk neraka untuk mengisinya Dengan kekuatan kematian di dalamnya, neraka kekuatan 18 tingkat neraka dapat terus berkembang Kata sapi hijau Memelihara dunia saja tidaklah cukup Jika tidak ada kehidupan di dunia ini, maka dunia ini akan mati Jika tidak ada roh jahat dan setan di neraka, neraka macam apa itu? Sederhana saja, saat ini, dunia neraka tidak kekurangan apapun Tidak ada kekurangan iblis, asura, dan roh jahat Jika kamu mau, kamu bisa menuju ke neraka terate hijau dan menangkap sejumlah besar makhluk neraka Makhluk untuk dibawa ke sini Xiaoping menyentuh dagunya dan berkata Ya, tuanku, itu juga yang saya pikirkan Sapi hijau itu bersemangat Rasanya seperti salah satu pencipta dunia klasik pegunungan dan lautan Ia menyaksikan dunia ini tumbuh dari tanah tandus menjadi tanah sejahtera Dari tanah sunyi menjadi tanah sejahtera Ini adalah proses membina kehidupan Dan dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya Pada saat ini, perubahan klasik pegunungan dan lautan secara alami Tidak dapat disembunyikan dari makhluk di dunia klasik pegunungan dan lautan Terutama naga raksasa, burung phoenix, kilin, dan binatang dewa lainnya yang terkurung di tempat ini Serta berbagai spesies primordial Mereka juga sangat peka terhadap hukum dunia Sejujurnya, mereka telah mempelajari cara melarikan diri dari dunia klasik pegunungan dan lautan Selama beberapa hari terakhir Mereka juga ingin memahami dengan cermat kekuatan hukum dunia ini, berharap menemukan kekurangannya Namun, saat mereka merasakan perubahan dalam kehampaan, hati mereka berbinar F. Cek, dunia ini telah berevolusi lagi Itu terlalu cepat, sudah berapa lama Bahkan kapal terbang pun tidak bisa bergerak secepat itu Apa yang terjadi dengan dunia ini? Ini berkembang sangat cepat Apa yang dimakannya? Sudah berakhir, sudah berakhir Benar-benar sudah berakhir Hukum ruang waktu di sini bahkan lebih stabil Sebelumnya, masih ada harapan untuk melarikan diri, tapi sekarang hilang Benar-benar hilang Berdasarkan betapa stabilnya hukum ruang waktu di dunia ini Bahkan jika seorang suci yang tak terkalahkan memasuki tempat ini Dia mungkin akan dipenjara sampai dia mati, apalagi kita Tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali Terlebih lagi, wilayah di dunia ini telah berkembang sekali lagi Setidaknya telah berkembang 10 kali lipat Manusia terkutuk Apa yang dilakukan Bestart itu? Kenapa dia begitu mesum? Banyak binatang dewa yang dikutuk dan dikutuk Mereka setengah mati karena marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan 2649 Di samping itu Itu adalah dunia klasik pegunungan dan lautan tingkat ke-33 Yang terletak di tengah Xiao Jin, Tan Meng Lu, Chong Xiao Qian, Destiny Dragon Betty, Formless Dragon Kalida Dan anak-anak lainnya juga ada di sini Mereka juga bisa merasakan perubahan dalam pegunungan dan lautan klasik Mereka bisa merasakan energi asal di sekitar mereka meledak sekali lagi Seolah-olah energi asal itu bebas saat melonjak dengan cepat ke dalam tubuh mereka Setiap kali dunia ini berevolusi, makhluk yang hidup di dunia ini akan memperoleh manfaat yang tiada habisnya Bercocok tanam di tempat ini ribuan kali lebih cepat dibandingkan bercocok tanam di tempat lain Apalagi mereka tidak perlu bekerja keras sama sekali Mereka hanya harus tinggal di sini dan berkultivasi Itu seperti seekor babi yang duduk di atas angin Tidak peduli seberapa gemuknya, ia masih bisa terbang Semua anak bisa merasakan kekuatan sihir di tubuh mereka meningkat pesat Itu setara dengan berkultivasi selama ribuan tahun Kecepatan kultivasi mereka seperti menaiki pesawat luar angkasa Ayo, lumayan Sepertinya Xiao Xia telah bekerja keras Kamu benar-benar mengembangkan klasik pegunungan dan lautan lagi Seperti yang diharapkan dari bupatiku Jika aku terus bekerja keras Aku akan segera menjadi sage yang tak terkalahkan dan raja terkuat dari cacing lubang hitam Chong Xiaokian berkata dengan sikap dewasa Mengungkapkan sikap seorang pemimpin Dia memanggil Xia Ping sebagai Little Xia Sejak dia menjadi sage abadi Mentalitasnya menjadi sedikit meningkat Dia berjalan seperti kepiting Dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang sage abadi Dia baru saja menempelkan kata Immortal Sage di dahinya Ia merasa sudah memiliki mentalitas seorang raja Dan tidak lagi picik seperti dulu Dia sudah mulai berpikiran luas dan mulai bersikap toleran terhadap orang lain Raja sejati mungkin bukan yang terkuat atau terpintar Tapi mereka pasti yang terbaik dalam memanfaatkan orang Tidak ada keraguan bahwa dia Chong Xiaokian Adalah raja yang menunjuk orang berdasarkan kemampuan mereka Singkatnya Selama dia memeluk paha pangeran bupati Batuk-batuk Itu tidak benar Dia hanya perlu mengontrol kemampuan pangeran bupati Setelah dia menjadi sage yang tak terkalahkan Dia akan menghukum bupati untuk membersihkan toilet dan membalas dendam Seperti kata pepatah Balas dendam seorang raja bisa memakan waktu 10 tahun 100 tahun Tidak Bahkan 100 juta tahun Sekarang adalah waktunya dia bertahan Tetapi sebelum Chong Xiaokian mulai berfantasi tentang menghukum Xiaoping untuk membersihkan toilet Sebuah tangan kecil menamparkan kepalanya Menariknya kembali dari dunia fantasinya Siapa yang berani memukul kepala raja ini Kamu bahkan berani memukul kepala raja ini Apakah kamu lelah hidup Chong Xiaokian sangat marah Apakah gengsinya sebagai serangga lubang hitam saja tidak cukup Sebenarnya ada pengkhianat yang berani memukul kepalanya Ini terlalu tercelah Dia harus membunuh satu untuk memperingatkan yang lain Tapi begitu dia berbalik Dia melihat Xiaojin menatapnya tanpa ekspresi Chong Xiaokian langsung ketakutan Dia tidak punya pilihan Demi permainan Dia berhutang banyak pada Xiaojin Selain itu, dia harus membayar kembali 90% uangnya Yang membuat kepalanya sakit Jika ini terus berlanjut Dia tidak akan mampu membayar bunganya Bahkan jika dia menjual seluruh kerajaan Tentu saja, dia juga mencoba menarik kembali kata-katanya Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sebagai orang suci yang abadi Akan mudah baginya untuk menarik kembali kata-katanya Siapa yang berani meminta uang kepada orang suci abadi Bukankah mereka akan bosan hidup Namun segera, dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Xiaojin Kekuatan Xiaojin terlalu mengerikan Kekuatannya sungguh tak terduga Dia berubah menjadi senjata yang tak terhitung jumlahnya Dan memukulinya setiap kali dia melihatnya Menyebabkan kepalanya membengkak Pada akhirnya, dia menyatakan Pasti akan melunasi utangnya tepat waktu Dan tidak akan gagal membayar bunganya Xiaojin, kenapa kamu memukulku? Chong Xiaoqian mengertakan gigi Jangan kasar pada tuanku Xiaojin memandang Chong Xiaoqian tanpa ekspresi Apa? Mendengar ini, Chong Xiaoqian menjadi semakin marah Xiaojin bestart ini benar-benar memukulnya Karena pangeran bupati yang tidak tahu malu itu Sungguh tercelah Hei, kenapa kamu harus begitu bermusuhan? Kita semua adalah teman baik Baru-baru ini aku mendapat ide bagus Mengapa kita tidak meninggalkan dunia Klasik pegunungan dan lautan dan pergi ke tempat lain? Saat ini, Tan Menglu berjalan mendekat Dan menyamar sebagai mediator Dia mencegat Xiaojin dan Chong Xiaoqian Dan memberitahu mereka langkah selanjutnya dari rencananya Tempat lain, mungkinkah itu dunia manusia? Mendengar ini, mata Destiny Dragon Betty langsung berbinar Sejujurnya, dia selalu tinggal di dunia naga Dan pada dasarnya belum pernah ke dunia ras lain Meskipun dia datang ke dunia klasik pegunungan dan lautan Masih terlalu sedikit makhluk hidup di sana Sama sekali tidak cukup hidup Setelah bermain sebentar Mereka merasa sedikit bosan Jika mereka bisa pergi ke dunia lain Itu akan sangat menarik Tidak, tidak, tidak Ayo kita pergi ke dunia ras iblis Dikatakan bahwa ras iblis adalah ras teratas dengan jenis ras terbanyak Apa bagusnya ras iblis? Ayo pergi ke dunia ras serangga Ada banyak sekali jenis serangga di sana Pergilah Siapa yang mau serangga? Itu terlalu menjijikan Ya, ayo pergi ke dunia balap mesin Baja adalah romansa naga raksasa Menurutku lebih baik tidur di rumah Tidur adalah hal yang paling membahagiakan di dunia Satu demi satu Naga-naga muda itu berlari dengan penuh semangat Dan mengatakan kemana mereka ingin pergi Kakak Menglu, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke tempat lain? Bukankah kamu ingin tinggal di rumah sampai akhir zaman? Apa yang membuatmu berubah begitu banyak? Naga memori Mabel memandang Tan Menglu dengan curiga Dia sekarang memahami kepribadian Tan Menglu dengan cukup baik Jika orang ini memiliki cukup makanan untuk dimakan Dan cukup banyak permainan menyenangkan untuk dimainkan Dia tidak akan keluar selama ribuan tahun Namun kini Dia justru berubah dan ingin pergi ke tempat lain untuk bermain Tidak peduli bagaimana dia melihatnya Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang suka bermain kemana-mana Pasti ada sesuatu yang mencurigakan He he, sebenarnya apa yang menyebabkan perubahan besar dalam diriku? Tentu saja untuk bertemu teman online Mendengar ini, ekspresi Tan Menglu berubah muram Tubuhnya seolah dikelilingi oleh gas hitam Dipenuhi kebencian seperti hantu perempuan Dia mengepalkan tangannya dan mematahkannya Bajingan, aku tidak gemuk, hanya besar, itu memprovokasiku di dalam game Karena dia punya banyak saudara laki-laki Dia benar-benar membunuhku setiap kali dia melihatku Itu membunuhku ratusan kali pada titik kebangkitan Dia hanya tahu cara menyergapku setiap hari Dia tidak memiliki pengalaman bermain game sama sekali Kepribadian bajingan itu sungguh menyebalkan Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan datang untuk memukuli saya jika dia punya kesempatan Dia bahkan memberitahuku alamat aslinya dan mengatakan bahwa siapapun yang tidak datang akan menjadi cucu Dengan sifat burukku, bagaimana aku bisa mentolerir bajingan itu Jika aku tidak menghajar bajingan itu sampai mati kali ini Aku tidak akan makan selama delapan jam hari ini Dia bersumpah Sumpah yang kejam Dia bahkan bisa membuat sumpah mematikan Sepertinya suster mengeluh serius Teman daring, aku tidak gemuk, hanya berdada Itu sebenarnya membuat kakak mengeluh sangat marah hingga dia ingin menghajarnya melalui internet Sepertinya kakak mengeluh benar-benar marah Mendengar sumpah yang begitu kejam, semua orang terkejut Mereka tidak menyangkatan mengeluh akan mengucapkan sumpah sekejam itu 2650 Aku ingat sekarang Si Bestart, aku tidak gendut, hanya montok, itu bukan hanya satu orang Pada saat ini, Chong Xiaokian berteriak Bajingan itu memiliki beberapa teman bajingan yang berkolusi dengannya dan melakukan segala macam hal jahat di dunia game Si Bestart itu juga punya cowok yang sepertinya dipanggil Ingat, kamu bukan hanya miskin tapi juga jelek Orang itu mempunyai mulut yang kejam dan memprovokasi kita sepanjang hari Dialah yang paling tidak bermoral Dia tampaknya telah mengingat hal ini juga Seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang buruk di masa lalu Dia langsung dipenuhi amarah Jadi itu sekelompok orang itu Naga tak terlihat Kalida mengertakkan gigi Menurutku yang paling hina dari orang-orang itu adalah Bestart ketiga yang sepertinya dipanggil Kesedihan bukan alasan untuk menangis, kebodohan adalah Bajingan itu selalu ingin mengejek kepintaran kita dan pamer di depan kita sepanjang hari hanya karena dia mengetahui lebih banyak hal Jika kamu ingin menghajar mereka, tolong ajak aku Dia mengepalkan tangannya dan mengingat kembali sekelompok orang yang dia temui di dalam game Dia sangat marah sehingga dia ingin menangkap para Bajingan itu dan memukul mereka dengan baik Ya, para Bestart itu benar-benar jahat Sepertinya mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari dan hanya bertahan dalam permainan untuk berkeliaran Jika saya tidak tahu bahwa mereka adalah pemain, saya akan mengira mereka adalah administrator game Orang-orang itu pasti sekelompok pengangguran yang tidak punya pekerjaan Mereka pasti tipe orang yang hanya tahu cara meminta uang dari keluarganya Mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat Hei hei, aku sudah lama melihat kepribadian para pelacur itu Mereka hanya tahu cara makan, tidur, dan makan setiap hari Mereka hanya tahu bagaimana menjadi pejuang keyboard dan menyerang orang lain dimanapun Bawalah aku, aku sudah lama ingin menghajar mereka Dan aku akan menghajar mereka setiap kali aku melihat mereka Banyak anak naga juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar Tentunya, setelah dibawa ke dunia game oleh Tan Menglu Mereka juga bertemu dengan para pengganggu game yang kejam dan sangat menderita Sekarang, mereka semua sangat marah Ini Mendengar kata-kata ini, Destiny Dragon Betty terdiam, dan sudut mulutnya bergerak-gerak Dia merasa bahwa Tan Menglu dan yang lainnya juga merupakan serangga keluarga Dan tidak jauh berbeda dari orang-orang tadi Bagaimana mungkin orang-orang tak berguna ini berani mengatakan hal seperti itu tentang orang lain Namun, orang-orang seperti itu bukannya tanpa manfaat Satu-satunya kelebihannya adalah mereka berkulit tebal Tapi di mana orang-orang itu? Chong, Xiao Qian bertanya Haha, aku telah menghabiskan beberapa hari dan sudah mengetahui keberadaan mereka Mereka sepertinya tinggal di Starfield tertentu di dunia manusia Ayo terbang dan hajar mereka, lalu kembali setelah kita melampiaskan amarah kita Tan Menglu memberitahunya tentang intelnya Tapi tempat ini sepertinya berada di semacam zona mistik Aku tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari dunia manusia Bahkan jika kita naik pesawat luar angkasa, akan memakan waktu puluhan tahun untuk kembali Terlambat Chong, Xiao Qian sangat jelas tentang lokasi Xiaoping saat ini Dikatakan bahwa Lord Greenbull mengetahui semua titik teleportasi di alam semesta Jika Lord Greenbull membantu, kita dapat berteleportasi ke sekitar wilayah bintang manusia Tan Menglu menunjukkan bahwa dia sudah memikirkan sebuah rencana Tapi bupati yang penuh kebencian itu tidak akan membiarkan kita kabur begitu saja, kan? Chong Xiao Qian mengenang bupati Xiaoping yang penuh kebencian, kejam, dan jahat Tidak masalah, orang itu tidak akan terlalu memedulikan kita Lagipula, kita tidak akan butuh waktu lama untuk pergi Kalau kita membahasnya dengan serius, dia pasti setuju Kata Tan Menglu Baiklah, ayo kita mencobanya Chong Xiao Qian mengangguk Setelah itu, Chong Xiao Qian dan yang lainnya segera menemukan lembu hijau itu Mereka berjalan mendekat dengan wajah menyedihkan, seolah-olah mereka adalah anak anjing terlantar Kakek Greenbull, sejujurnya, kami punya permintaan Kata Chong Xiao Qian Oh, ada apa? Banteng hijau tersenyum dan mengelus janggut putihnya Seperti ini, kami ingin pergi ke dunia manusia untuk bersenang-senang Sebelum Chong Xiao Qian dapat berbicara, Tan Menglu berbicara dengan tidak sabar Dia tidak ingin Chong Xiao Qian membocorkan rahasianya Jika orang lain mengetahui dia membawa sekelompok bawahan untuk memukuli netizen Dia pasti akan ditangkap Pergi ke dunia manusia Mendengar ini, banteng hijau itu tercengang Dia tidak menyangka Chong Xiao Qian dan yang lainnya tiba-tiba mendapat ide seperti itu Kami sudah lama tinggal di sini dan ingin pergi ke tempat lain untuk memperluas wawasan kami Bukankah di kelas kamu bilang bahwa membaca 10.000 buku tidak sebaik bepergian sejauh 10.000 mil? Tan Menglu berkata dengan santai Aku tidak menyangka kamu, yang biasanya tidur di kelas, mengetahui beberapa idiom Banteng hijau itu tersenyum tipis Tan Menglu tersipu seperti siswa yang ketahuan melakukan tindakan nakal oleh gurunya Namun, permintaanmu bukannya tidak masuk akal Kalian telah bekerja keras di kelas akhir-akhir ini Bukan tidak mungkin kalian sesekali istirahat Banteng hijau mengubah topik pembicaraan Benar-benar Chong Xiao Qian dan yang lainnya sangat bersemangat Mereka melebarkan mata dan memandangi banteng hijau itu Ya, tentu saja, ini juga merupakan hadiah atas kerja kerasmu Tentu saja, kamu tidak boleh keluar terlalu lama Banteng hijau menetapkan tenggat waktu bersama mereka Mereka tidak bisa lebih dari sebulan Tentu saja Chong Xiao Qian dan yang lainnya secara alami menganggup dengan penuh semangat Ngomong-ngomong, kalian ingin pergi kemana? Banteng hijau bertanya Kami ingin pergi ke dunia manusia Wilayah Bintang Uyi di alam semesta utara Tan Menglu segera memberitahunya alamat yang ingin dia tuju Begitu Wilayah Bintang Uyi Ini memang tempat yang bagus untuk berlibur Kebetulan, ada susunan teleportasi yang dibangun di dekatnya yang dapat mengirim kalian ke sana Banteng hijau itu melambaikan tangannya Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan tampak membentuk buku berbintang Dia membolak-balik buku itu dan sepertinya merasakan lokasi teleportasi di seluruh alam semesta Faktanya, manusia di planet Yan Huang telah melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta Di bawah perintah Siaping, mereka juga membangun susunan teleportasi antar domain di tempat-tempat rahasia untuk terhubung dengan dunia klasik pegunungan dan lautan Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan dunia klasik pegunungan dan lautan sebagai titik transit dan berteleportasi ke seluruh penjuru alam semesta Ini juga merupakan kemampuan unik dari klasik Off Mountains and Seas yang telah ditingkatkan menjadi artefak suci tiada taraf teleportasi antar domain Hingga saat ini, di seluruh alam semesta, tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dilewati manusia di benua Yan Huang Koordinat spasial yang unik ditinggalkan demi kenyamanan teleportasi melalui pegunungan dan lautan klasik Yah, akhirnya aku menemukannya Semoga perjalanan kalian menyenangkan Banteng hijau itu tersenyum dan melambaikan tangannya Dalam sekejap, kekuatan ruang waktu yang kejam dan misterius langsung menyelimuti Little Gold, Chong Xiaokian, Tan Menglu, Betty, dan anak-anak lainnya Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi Tiba-tiba, ruang waktu berubah Boom gelombang-gelombang Detik berikutnya, Chong Xiaokian dan anak-anak lainnya menghilang dari dunia klasik pegunungan dan lautan dan langsung dipindahkan ke wilayah Bintang Ui Tanpa anak-anak nakal ini, tampaknya pegunungan dan lautan klasik akan jauh lebih tenang selama periode waktu ini Kadang-kadang, orang dewasa juga perlu berlibur Banteng hijau itu tersenyum tipis Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik Terima kasih telah menonton!